Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gak pake lama, watch. Di tengah gempuran channel-channel yang memakai suara buatan AI, saya masih cinta banget dengan channel yang konsisten menggunakan suara asli manusia, yang salah satunya adalah channel Mabar Kriminal. Dan itulah sebabnya saya juga rekomendasikan buat para gorgeous untuk mampir ke channel ini. Selain runut dalam penyajian kisah, di sana kalian bisa menemukan berbagai macam kasus. Mulai dari kasus yang lama hingga ke kasus baru yang saya sendiri justru baru dengar di channel Mabar Kriminal. Semua kasus di Mabar Kriminal dilengkapi dengan ilustrasi serta footage asli dari kasus. Jadinya kalian tentunya bisa melihat gambaran jelas tentang kasus tersebut. Dan bagi para penggemar video durasi panjang, channel ini pas banget buat menemani di saat kerja maupun di saat kalian gunda-gulana. So jangan lupa mampir, jangan lupa subscribe, dan tinggalin jejak di kolom komentar, agar si abang ganteng Mabar Kriminal makin semangat ngonten dan upload setiap hari. Seperti biasanya biar gampang dicari, silakan cek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin, karena link channelnya sudah saya tempel di sana. Pada 9 Mei 2019, seorang wanita parubaya mendapat telpon dari besannya yang bernama Puspa. Yang dengan gugup, Puspa meminta mereka untuk segera datang ke rumahnya. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat untuk mengetahui apa yang terjadi, dan dia merasa sangat khawatir jika ada sesuatu yang buruk yang menimpa putrinya Anjana. Namun setibanya di sana, ayah Anjana yang masuk ke kamar sang putri, seketika bergidik ngeri melihat pemandangan yang ada di depan matanya, dan hanya dalam hitungan detik, pria itu segera berlari keluar kamar dan tidak sanggup untuk kembali masuk. Anjana merupakan putri pertama dari empat bersaudara. Dia memiliki seorang adik laki-laki dan dua orang adik pelempuan. Mereka lahir serta dibesarkan di Hetauda Nepal dan berasal dari suku Tamang atau Mongol. Sebagai anak sulung, sifat Anjana dikenal sangat aktif, supel, penyayang, dan juga ekstrover. Yang hal ini membuatnya menjadi sangat populer di antara warga sekitar. Karena kemanapun dia pergi, Anjana dengan mudah mendapatkan teman-teman baru. Walaupun berwajah cantik, namun Anjana tidak sombong, sehingga banyak orang yang mengagumi gadis kecil itu. Saat berada di kelas 2 SMA, melalui salah seorang teman, dia diperkenalkan dengan seorang pemuda tampan bernama Prajol. Pemuda itu sangat baik, serta selalu memperlakukan semua orang dengan sikap hormat. Yang karena sifat inilah, Anjana mulai menyukainya. Begitu pula dengan Prajol yang menyukai Anjana yang jujur dan ceria. Pada awalnya hubungan mereka dimulai sebagai teman. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan mulai berkembang menjadi cinta. Namun karena perbedaan kasta, hubungan mereka ditentang oleh kedua keluarga. Karena Prajol berasal dari keluarga cetri atau mahat yang memiliki kasta lebih tinggi dari keluarga Anjana. Selama berpacaran mereka menghadapi banyak kesulitan. Walaupun terus berusaha meyakinkan keluarga Prajol dan keluarga Anjana, serta memohon untuk segera dinikahkan, namun mereka tetap tidak setuju. Dan karena tidak ada jalan lain, sehingga saat memasuki 2 tahun pacaran, pada akhirnya dengan bantuan abang Prajol yang bernama Ujol, mereka memutuskan untuk kawin lari. Ujol adalah satu-satunya orang yang menyetujui hubungan mereka. Pria berusia 34 tahun itu telah menikah dan memiliki seorang putra. Setelah menikah, Prajol pun membawa Anjana tinggal di rumah orang tuanya yang berada di daerah Doha Liti Lalitpur. Walaupun keluarga Prajol mengizinkan Anjana tinggal bersama, namun mereka masih belum bisa menerimanya sebagai menantu. Pada awalnya, Anjana merasa sedikit canggung, namun karena Ujol istri dan anaknya juga tinggal di sana, sehingga Anjana tidak terlalu kesepian. Dan seiring berjalannya waktu, karena Anjana yang bersikap sangat baik serta lembut, perlahan sang mertua mulai melunak. Dan dalam waktu singkat, dia pun segera menjadi menantu kesayangan. Walaupun telah diterima oleh sang mertua, namun di sisi lain justru keluarga Anjana lah yang masih belum bisa menerima pernikahan tersebut. Dan untuk membujuk orang tuanya, Anjana pun mengajak adik laki-lakinya untuk tinggal di Lalitpur yang bertujuan agar selain bisa sekolah di tempat yang lebih bagus, hal ini tentunya akan kembali menjambung komunikasi di antara kedua keluarga mereka. Meskipun dihuni oleh banyak orang, tetapi di siang hari rumah sang mertua selalu sepi karena semua orang sibuk pergi bekerja. Dan di rumah hanya akan ramai di malam hari ketika semua telah berkumpul. Begitu pula dengan Prajol yang sangat sibuk setelah mendapatkan pekerjaan dengan posisi bagus di sebuah perusahaan. Ketika Anjana yang tidak bekerja mulai merasa bosan, seketika dia berpikir untuk membuka sebuah usaha yang selain untuk mengisi kesibukan, tentunya juga bisa membantu keluarga mereka. Dia pun memutuskan untuk membuka sebuah salon kecantikan di dekat rumah tersebut. Dan ketika sang mertua mendengar tentang hal ini, mereka dengan senang hati tentunya mendukung keputusan Anjana. Perlahan kehidupan Anjana berjalan dengan sangat baik. Segalanya tampak sangat sempurna karena keluarga yang sebelumnya tidak menerima pernikahan mereka, kini memperlakukannya dengan penuh cinta dan mendukung keputusannya. Hal ini juga membuat Prajol merasa bahagia, terutama karena komunikasi di antara kedua keluarga juga mulai membaik. Keluarga Anjana tentunya juga merasa senang ketika mengetahui putrinya diperlakukan dengan sangat baik. Mereka pun mengatakan bahwa mereka tidak punya alasan lagi untuk menolak pernikahan sang putri. Seiring berjalannya waktu, Anjana dan sang abang ipar yang sejak awal sudah dekat semakin menjadi akrab. Ujol yang ceria serta lucu selalu berhasil membawa kebahagiaan dimanapun dia berada. Dia dan Anjana sangat cocok untuk berteman karena keduanya sama-sama memiliki sifat ekstrovert dan juga gampang bergaul. Selama berada di sana, mereka seringkali hangout bersama-sama dan karena Ujol suka berpergian, sehingga dia mengetahui tempat-tempat dimana yang asik untuk dikunjungi. Dan tidak hanya Anjana, orang-orang lainnya juga menyukai kepribadian Ujol yang dianggap ramah serta menyenangkan. Ujol dulunya adalah seorang sound engineer dan terlibat dalam salah satu pembuatan lagu Nepal terpopuler yang berjudul Sunasaili. Tetapi beberapa waktu kemudian, dia sempat berhenti bekerja karena mengalami masalah kesehatan pada telinganya. Bagi seorang musisi, indera pendengaran tentunya sangat penting. Dan tanpa pendengaran yang jelas, dia sulit untuk bekerja. Dalam status Facebooknya, Ujol bahkan memberitahu orang-orang bahwa dia telah berhenti bekerja sebagai musisi. Setelah berhasil pulih, Ujol pun mulai bekerja di sebuah kantor. Walaupun hal ini sempat membuatnya merasa sedih karena bekerja bukan di bidang yang disukainya, namun dia berhasil menerimanya dan terus melanjutkan hidup. Di samping semua kesibukannya membuka salon, Anjana masih merasa ada sesuatu yang kurang. Karena waktu luangnya yang cukup banyak, sehingga membuatnya sering tergoda untuk menjelajahi dunia TikTok. Melihat begitu banyak orang kreatif dan inspiratif di platform tersebut, Anjana pun terinspirasi untuk membuat konten. Dia pun mulai memposting beberapa video yang kebanyakan tentang tarian atau lip sync. Dan dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Dengan tingkah lucu serta wajah cantiknya, tawaran untuk foto serta modeling pun mulai berdatangan. Anjana yang memiliki bakat terpendam sebagai model, memberitahukan mertuanya akan keinginannya untuk berkarir di dunia modeling dan menjadi desainer. Mengetahui hal tersebut, sang mertua pun sangat setuju dan mendukung setiap langkah-langkahnya agar sang menantu semakin memantapkan diri untuk menjadi model. Kerja keras Anjana di salon kecantikan dan bakatnya di dunia modeling kini mulai membuahkan hasil yang sangat manis. Pendapatannya terus meningkat yang tidak hanya membantunya secara finansial, tetapi juga memberinya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dan sebagai suami, Prajul pun ikut bangga melihat pencapaian luar biasa yang diraih oleh istrinya. Sebagai model yang sedang viral, Anjana mendapatkan banyak penghasilan dan Prajul yang memiliki jabatan bagus juga mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Sehingga saat itu mereka mulai berpikir untuk semakin meningkatkan taraf kehidupan dan demi masa depan yang lebih cerah, mereka pun mempertimbangkan untuk pindah ke Kanada yang di sana memiliki lebih banyak peluang bagi karir mereka berdua. Pada awalnya mereka ragu dan menduga tidak akan mendapat izin dari keluarga. Namun dugaan tersebut salah karena kesuksesan mendadak di dunia sosial media. Saat itu justru membalikkan keadaan karena kedua keluarga mereka ternyata sangat mendukung rencana tersebut. Karena untuk pindah membutuhkan banyak biaya, sehingga dalam masa-masa ini mereka pun mulai menabung. sedangkan Anjana memutuskan untuk menutup salon dan fokus pada dunia bodeling yang lebih menguntungkan. Mereka bahkan telah merencanakan dan memilih akan tinggal di mana, rumah seperti apa, dan berbagai rencana masa depan lainnya. Namun setelah dua tahun pernikahan, di saat kedua keluarga kembali membicarakan tentang kepindahan mereka, tiba-tiba kembali muncul pemasaran lama tentang perbedaan kasta di antara mereka berdua. Keluarga prajol kembali mengungkit tentang hal ini dan membanding-bandingkan pernikahan ujol dan istinya reka yang berasal dari kasta yang sama dengan pernikahan Anjana prajol yang tidak sekasta. Yang karena hal inilah, perlansang mertua mulai kembali memperlakukan Anjana seperti orang asing. Belakangan waktu Anjana pun mengetahui jika perubahan sikap keluarga mertuanya terjadi akibat mulut usil reka. Walaupun wanita itu juga bekerja, namun dia tidak menyukai Anjana yang lebih populer. Sedangkan pernikahan ujol dan reka merupakan hasil perjodohan. Yang hal ini semakin membuatnya membenci Anjana yang berhasil menikah atas nama cinta. Akibatnya wanita itu mulai sering menyebarkan rumor serta mengeluh di depan semua orang. Setiap waktu, dia selalu mengadu yang menceritakan berbagai kesalahan Anjana yang tentunya hanya merupakan karangan saja. Dan hal inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab bagi semua keluarga mulai menjauhi Anjana. Hal ini tentunya membuat Anjana merasa sangat kesal. Namun ketika mencoba menceritakan hal tersebut pada keluarganya, mereka justru menasihati sang putri untuk tidak boleh merusak suasana seluruh rumah hanya karena sebuah masalah kecil. Lagipula beberapa bulan lagi mereka akan pindah ke Kanada. Sehingga Anjana tidak usah mempedulikan apapun perkataan reka. Setelah mendapat nasihat tersebut, Anjana pun berusaha untuk berlapang dada dan tidak pernah lagi mengungkitnya. Di hari kejadian sekitar jam 3 sore, di mana ibu Anjana mendapat telpon dari besannya yang dengan gugup meminta mereka untuk segera datang. Saat itulah keluarga mereka berusaha untuk menghubungi Prajol. Tetapi sayangnya, pria itu juga tidak memberitahukan pada mereka apa yang sebenarnya terjadi dan hanya meminta mereka untuk segera datang. Jarak antara rumah mereka dan Sang Besan berjarak 2 jam berkendara. Namun karena lalu lintas yang padat, mereka baru sampai sekitar jam 10 malam. Sepanjang perjalanan, mereka hanya memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setibanya di sana, saat melihat kerumunan warga dan polisi, hal ini membuat mereka semakin cemas akan keadaan putrinya. Bahkan saat berjalan masuk menuju rumah, mereka melihat putra bungsunya dan juga Prajol yang saat itu sedang terduduk sambil menangis. Seorang petugas polisi segera mendekati ayah Anjana dan berjalan mendampinginya, yang di saat itu, seketika detak jantungnya mulai terasa tidak beraturan. Dan saat pintu terbuka, serta melihat pemandangan di depannya, hanya dalam hitungan detik, seketika pria itu segera berlari keluar dari sana. Di sana dia melihat tubuh putrinya, yang sudah dalam kondisi terpisah-pisah. Di atas tempat tidur, terdapat tangan sebelah kiri, sebelah kaki, dan tubuh bagian atas dengan kepala yang hampir terpisah. Sedangkan semua tubuh bagian bawah serta tangan sebelah kanan, saat itu terletak berada di atas lantai. Hal inilah yang membuat sang ayah segera berlari keluar dan menangis kenyata. Karena dia tidak sanggup melihat kondisi putri kesayangannya. Sedangkan ibu Anjana, seketika jatuh pingsan, dan saat kembali tersadar, wanita itu mulai menggila, sambil berteriak bertanya, mengapa semua ini terjadi dan siapa pelakunya. Saat diberitahu jika yang melakukan hal tersebut adalah Ujol, yang saat itu telah menyerahkan diri pada polisi, seketika keluarga Anjana merasa sangat kaget. Karena selama ini, Anjana telah menganggap Ujol sebagai abangnya, dan pria itu juga lah yang selalu mendukung serta menikahkan mereka berdua. Bahkan setiap kali Anjana membicarakan tentang Ujol, dia selalu menyebut namanya dengan penuh hormat, dan menjadikan pria itu sebagai tempat berkelukesah layaknya seorang adik pada abang laki-lakinya. Sehingga untuk sesaat, keluarga Anjana masih tidak bisa mempercayai jika Ujol yang telah melakukan hal sekejam itu. Selama penyidikan, kinerja polisi yang lambat serta prosedur yang rumit membuat keluarga Anjana merasa semakin tersiksa. Terutama saat melakukan proses identifikasi jasad yang memakan waktu lama, membuat mereka seolah-olah menjadi pihak yang tertuduh karena mereka berkali-kali diminta untuk membuktikan jika jasad tersebut benar-benar anak mereka. Saat itu keluarga Anjana merasa bahwa kepolisian tidak terlalu peduli dengan kasus ini. Mengingat jika sebelum kematiannya, Anjana sempat mengadu tentang perlakuan Rika yang seringkali mengadu dombanya dengan keluarga sang mertua. Mereka pun meminta polisi untuk menahan wanita itu. Keluarga Anjana merasa curiga bahwa Rika juga terlibat dalam pembunuhan tersebut, terutama mengingat penderitaan yang dialami Anjana akibat dari perbuatan wanita itu. Anggapan ini semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa Ujol tidak mungkin bertindak sendirian meskipun dia mengaku melakukannya seorang diri, namun mereka percaya jika pria itu melakukannya atas hasutan dari istrinya. Diketahui sejak awal, Rika tidak pernah menyukai Anjana dan merasa cemburu karena Anjana yang berkasta rendah justru lebih disukai oleh keluarga suaminya dan selain itu juga sukses dalam karirnya. Walaupun polisi mempercayai dugaan tersebut, namun sayangnya mereka tidak bisa menangkap Rika dan saat itu mengatakan bahwa mereka hanya bisa menangkap pelaku yang terbukti secara langsung melakukan pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil otopsi, Anjana dihabisi dengan menggunakan kukri yang merupakan sajam tradisional Nepal yang biasanya digunakan untuk menyembeli domba. Dia mendapat tikaman sebanyak 25 kali dan waktu kematian diperkirakan sekitar jam 1.13 siang. Di tangannya terdapat banyak luka akibat pertahanan yang membuat lengannya memiliki banyak luka dalam seperti pohon yang ditebas berkali-kali. Luka yang sama juga terdapat di sekujur tubuh serta leher yang membuat lehernya terdapat banyak luka dalam. Saat kasus ini muncul di publik, banyak orang yang sangat kaget, terutama para tetangga sekitar yang mengetahui jika keluarga Prajol adalah keluarga harmonis. Mereka juga mengenal Anjana serta melihat bagaimana wanita itu bersikap sangat manis pada keluarga sang mertua. Menurut mereka, selama ini tidak pernah melihat ada kejanggalan atau terjadi masalah di keluarga tersebut. Bahkan banyak orang yang menganggap jika kehidupan antara mertua dan menantu sangat dekat seperti anak kandung mereka sendiri. Dalam interogasi, Ujol mengakui segalanya. Menurutnya yang terjadi di hari itu, setelah sarapan dan adiknya Prajol berangkat ke kantor, saat itu di rumah hanya ada Ujol, Anjana, dan sang ibu puspa. Di siang hari saat Anjana keluar rumah untuk mengambil air di keran, di saat itu Ujol yang sedang berdiri di balkon memperhatikan setiap langkah wanita itu. Namun karena keran air mati, sehingga saat itu Anjana kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur sambil membuka ponsel. Namun Anjana yang biasanya selalu mengunci pintu, kali ini lupa untuk menguncinya. Ujol yang sejak tadi mengikuti, mengambil sebuah kukri. Namun saat telah berada di depan pintu kamar Anjana, karena merasa benda tersebut cukup kecil, sehingga dia pun naik ke lantai atas menuju ke kamar orang tuanya untuk mengambil sebuah kukri dengan ukuran yang lebih besar. Saat melihat ibunya yang sedang tidur dan tidak ingin ketahuan, Ujol pun dengan hati-hati berhasil mengambil benda tersebut dan segera keluar dari sana untuk menuju ke kamar Anjana yang berada di lantai satu. Ketika Ujol masuk ke kamar sang ipar, Anjana yang sibuk dengan ponselnya seketika tentunya merasa kaget. Terutama ketika menyadari pria itu sedang memegang sajam, dia pun merasa aneh karena untuk apa Ujol membawa benda-benda tersebut. Namun belum sempat bertanya, Ujol telah lebih dulu mengejar dan menyerang yang membuat Anjana berusaha melindungi diri dengan menyilangkan kedua lengannya di depan tubuh. Dalam serangan pertama, Anjana berusaha melawan menggunakan tangan kanan yang seketika terputus akibat tajamnya dari kukri tersebut. Di saat bersamaan, ketika benda itu juga mengenai kepalanya, Anjana mencoba mendorong Ujol dengan kakinya. Namun lagi-lagi, pria itu melayangkan kukri hingga kaki Anjana juga terluka. Dan di saat inilah Ujol kembali menyerang yang membuat lengan kiri Anjana terputus dan akibat pendaraan hebat di kepala serta kaki seketika dia pun jatuh pingsan. Melihat sang ipar yang tidak berdaya, Ujol yang merasa jika itu adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri segalanya dengan cepat menikam Anjana secara bertubi-tubi yang membuat wanita itu seketika tewas di tempat. Setelahnya, dia pun memisah-misahkan tubuh Anjana dan meninggalkan kamar tersebut dengan kondisi dipenuhi cairan merah. Setelahnya dengan wajah tenang dan baju bersimbah cairan merah, Ujol kembali ke lantai atas dan segera membangunkan sang ibu. Yang di sana dia mengaku telah membunuh Anjana yang hal ini seketika membuat puspa sangat shock dan segera menghubungi ke polisian. Menurut wanita itu, sejak Ujol kehilangan pendengaran, dia mulai mengalami masalah emosional dan mental yang tidak stabil. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, dia juga sering berhalusinasi dan mengatakan bahwa ada orang yang mengikutinya dari kantor untuk membunuhnya. Dan walaupun Ujol telah menjalani pengobatan, namun dia masih sering merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Dalam interogasi lanjutan, diketahui bahwa Ujol telah berniat untuk melenyapkan Anjana sejak dua atau tiga tahun sebelumnya. Ada pun motif pembunuhan tersebut, karena Ujol menyimpan kebencian yang mendalam pada gadis itu. Selain karena kasta yang berbeda, dia tidak suka melihat Anjana yang ramah dan bisa berbicara dengan siapa saja, terutama dengan orang-orang dari kasta rendah. Selain itu, dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Anjana adalah seorang wanita cerdas, seorang tiktoker, dan sering memakai pakaian terbuka dalam setiap pemotretan. Namun yang menjadi puncak dari segalanya ketika mengetahui bahwa Prajol dan Anjana akan pindah ke Kanada. Hal ini membuatnya sangat marah karena berpikir bahwa Anjana akan memisahkan Prajol dari keluarga mereka. Sehingga dia pun mulai berpikir bahwa untuk menghindari kepindahan tersebut, dia harus segera melenyapkan Anjana sebelum keduanya keburu berangkat ke Kanada. Kemaran Ujol juga semakin diperparah karena selama bertahun-tahun, istrinya si cantik reka yang ayu serta kemayu selalu mengadu domba di antara dia dan keluarganya. Dia merasa cemburu dan tidak suka melihat Anjana yang dicintai oleh banyak orang dan karena setiap waktu selalu dicekoki omongan sang istri, sehingga membuat Ujol semakin membenci adik iparnya. Dan selama beberapa tahun hidup bersama, tidak seorang pun yang mengetahui isi pikiran Ujol karena di depan semua orang, dia berpura-pura baik dan berpura-pura menjayangi Anjana yang pada kenyataannya dia telah menyimpan kebencian. Sedangkan menurut Prajol, dia dan Anjana juga tidak pernah menyangka jika abang yang mereka sayangi ternyata sangat membenci Anjana. Hal ini tentu saja tidak pernah mereka duga karena Ujol satu-satunya orang yang selalu mendukung hubungan mereka dan di saat semua orang menentang hubungan tersebut, dia pula lah yang membantu untuk menikahkan mereka. Namun mereka semua tertipu karena Ujol ternyata sangat pintar dalam menyebunyikan perasaannya tepat seperti musang berbulu domba. Selain itu, Prajol juga mempertanyakan jika seandainya benar Ujol mengalami depresi, mengapa keluarganya tidak pernah menunjukkan surat keterangan ataupun resep dari dokter. Dan jika dia menderita penyakit jiwa, mengapa Ujol tidak dirawat di rumah sakit dan justru dibiarkan tinggal di rumah. Dan hal ini membuat Prajol merasa kesal karena saat semua telah terjadi, barulah ibunya tiba-tiba mengatakan bahwa Ujol telah mengalami masalah mental. Beberapa waktu setelahnya, orang tua Ujol menyewa seorang pengacara terbaik di Nepal untuk membela sang putra. Hal ini membuat banyak orang merasa kesal karena melihat besarnya usaha mereka untuk menyelamatkan Ujol. Sekalipun harus menghalangi serta mengorbankan putri orang lain yang juga merupakan istri dari anaknya yang lain. Di saat bersamaan, tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan oleh keluarganya, Prajol dan keluarga Anjana juga berusaha memperjuangkan keadilan bagi sang istri. Bersama dengan masyarakat serta orang-orang yang mendukung kasus tersebut, mereka juga melakukan protes demi jalannya keadilan. Kasus ini pun berlangsung selama dua tahun dan setelah melalui begitu banyak persidangan, keluarga Anjana pun merasa lega. Ketika Ujol difonis hukuman penjara seumur hidup. Namun beberapa waktu kemudian, keluarga Anjana tiba-tiba mengetahui bahwa keluarga Ujol mengajukan banding dan meminta agar kasus kembali dibuka serta dilakukan penyidikan baru. Selain itu, mereka juga berusaha membuktikan bahwa Ujol tidak stabil secara mental, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan. Selama proses penyidikan hingga persidangan selesai, Prajol dengan setia mendampingi keluarga Anjana. Bahkan di saat keluarganya menyatakan jika Ujol menderita gangguan mental, Prajol mendatangi sang pengacara dan mengatakan bahwa Ujol baik-baik saja. Dan semua pengakuan tersebut hanya dibuat-buat oleh keluarganya hanya demi untuk menyelamatkan sang abang. Beberapa hari setelah kematian Anjana, Prajol memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya. Dia tidak mau lagi tinggal di rumah yang merupakan tempat di mana istri yang dicintainya telah dihabisi dengan kejam. Diketahui saat ini Prajol telah pindah ke Kanada yang merupakan negara impian Anjana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!